Selamat datang di Flash News Bita TV. Bupati Kudus HM Hartopo menyerahkan surat keputusan pensiun kepada puluhan aparatur sipil negara dan pegawai honor daerah di Pendopo Kabupaten Kudus pada hari Rabu 2 Februari 2022. Kali ini penerima keputusan Bupati Kudus sebanyak 40 orang yang terdiri dari purna tugas karena BUP atau Batas Usia Pensiun TMT 1 Februari 2022 sebanyak 37 orang dan pemberhentian PHD 3 orang. Rinciannya 1 ASN Pimpinan Tinggi Pratama, 14 orang Jabatan Administrasi dan 22 orang ASN Jabatan Fungsional, kemudian ditambah 3 orang PHD. Hartopo menyampaikan terima kasih atas pengabdian para ASN dalam melayani masyarakat dan membangun Kabupaten Kudus. Hartopo pun berpesan kepada para pensiunan ASN untuk tetap menjaga kesehatan meski sudah tidak memiliki kesibukan seperti saat mengabdikan dirinya sebagai ASN. Dengan kesehatan yang dijaga, Hartopo berharap para pensiunan tetap bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya dan tetap beraktifitas yang tidak bermalas-malasan. Penyerahan SK ini merupakan yang kedua kalinya setelah awal Januari lalu. Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kabupaten Kudus, Putut Winarno menyebut bahwa Kabupaten Kudus kekurangan ASN. Selama tahun 2022, diperkirakan akan ada 640 orang ASN yang pensiun. Namun, Pemkap Kudus hanya akan mengangkat dan menerima CPNS serta P3K dari formasi tahun 2022 sebanyak 420 orang. Kalau dari perkiraan itu hitungan-hitungan pastinya ini kan ada HANJOK APK yang baru lusun di bagian organisasi. Analisi jabatan PO dan analisi bank kerja. Ini adalah lusun di organisasi. Tapi dari perkiraan kami itu sekitar 8.000-8.000. Apa kebutuhannya? Kebutuhannya. Kebutuhannya kebutuhan secara ideal. Masih begitu ya? Masih begitu. Nah, yang ada sekarang 6.440 ASN. Jadi masih ada kekurangan itu. Tapi kalian, kita tetap kira mengajukan permintaan formasi ke pusat. Selain itu dari Jakarta, sama dari P3K. Nah, selain itu, tadi yang saya laporan Pak Bapati, kalau ada yang masuk, tapi sesuai ANJAP APK-nya, dan kepotensinya, bisa kita nanti berjalan terima. Mas, kalau dilihat dari rata-rata mereka yang pensi itu, per tahun rata-rata berapa ya? 400. Kalau saya hitung, dari tahun 2019, 2020, 2021, sekitar hampir 500-an. Jadi, 460, 440, kebutuhan terbanyak ini dari bidang apa? Dari agak administrasi, pasti ada yang kurang, terus dari guru, berarti 8-9 ribu kebutuhan ini termasuk, kalau yang sekarang, mas, 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 terima kasih sudah menyaksikan Flash News. Selalu perbarui informasi Anda di Beta TV dan portal berita betanews.id. Sampai jumpa.